Karena terkendala berkas kepemilikan lapak milik pedagang Pasar Johar, Dinas Pedagangan Kota Semarang menunda perpindahan 5.000 pedagang dari relokasi Pasar Johar sementara ke Pasar Johar baru. Dari 5.000 lebih pedagang hingga saat ini, baru ada 4.000 lebih pedagang yang menyerahkan berkas kepemilikan lapak dagangan. Proses pemindahan lapak pedagang dari Pasar Johar relokasi di Kompleks Masjid Agung Jawa Tengah hingga saat ini masih terkendala permasalahan berkas kepemilikan dari ribuan pedagang yang tercatat di Dinas Pedagangan Kota Semarang. Dari 5.200 pedagang yang terdata, namun baru 4.000 lebih pedagang yang telah mengumpulkan berkas kepemilikan. Pengumpulan berkas ini sangat penting karena akan dilakukannya sistem barcode pada lapak milik pedagang. Serta pengelompokan jenis dagangan di lokasi Pasar Johar baru. Yang bisa mengikuti dari 3 minggu kemarin yang kita buka, itu 4.670-an. Berarti sisanya tidak punya berkas sama sekali? Something. Tidak tahu? Tidak aktivitas di lapangan lagi? Tidak terkomunikasi dengan beberapa kendala. Memang dari dulu tidak punya apa-apa. Para pedagang yang belum mengumpulkan berkas jadapkan secepatnya melakukan koordinasi dengan Dinas Pedagangan Kota Semarang. Dalam 3 minggu ke depan, Dinas Pedagangan akan menyelesaikan pebagian lapak yang ada di Pasar Johar baru sesuai dengan jenis dagangan basah dan kering. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah